1. Cara memasak mie instan termasuk jenis teks prosedur A. Kompleks, D. Tidak kompleks, C. Sederhana, D. Protokol, E. Laporan Jawaban yang benar adalah D. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Jenis teks prosedur ini bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kamu membolak-balikan langkah tersebut, kamu tetap dapat memperoleh hasil yang baik. Memindah-mindahkan urutan dari langkah-langkah dalam teks prosedur protokol ini tidak menjadi masalah karena tidak mempengaruhi hasil nantinya. 2. Untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks prosedur, yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar merupakan teks prosedur. A. Langkah-langkah, D. Pernyataan umum, C. Tahapan-tahapan, D. Kesimpulan, E. Tujuan Jawaban yang benar adalah E. Tujuan teks prosedur. Berisi penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. 3. Teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara login Facebook. Dinamakan, A. Teks prosedur kompleks, B. Teks prosedur protokol, C. Teks prosedur sederhana, D. Teks prosedur aktivitas, E. Teks prosedur sistematis. Jawaban yang benar adalah C. Teks prosedur sederhana biasanya terdapat 2 atau 3 langkah, contohnya prosedur cara login ke akun Facebook. Namun, setiap langkahnya harus berurutan karena langkah sebelumnya menentukan langkah berikutnya. 4. Bacalah kutipan teks prosedur di bawah ini. 1. Kemudian angkat dan sajikan mie di atas piring saji. 2. Tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum. 3. Berilah taburan bawang goreng dan hias dengan potongan timun dan tomat. 4. Angkat mie tersebut dan tiriskan. 5. Masukkan tauge dan sawi. Aduk-aduk hingga layu. 6. Masukkan mie dan telur orak-arik. Aduk hingga rata. 7. Rebus sebentar mie goreng dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan minyak. 8. Tuangkan kecap, garam, merica, aduk hingga rata. Masak hingga semua bahan matang. Urutan langkah membuat mie goreng adalah A7-4256813, D52147863, C51423786, D7368254, E71423685. Jawaban yang benar adalah A. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun jenis teks prosedur di atas adalah jenis teks prosedur kompleks. Teks tersebut memiliki banyak langkah dan terdapat bahan-bahan yang tidak boleh dilewatkan. Adapun langkah yang tepat adalah 74256813. Dengan alasan bahwa langkah pertama dari teks prosedur tersebut adalah merebus mie terlebih dahulu, baru kemudian menyiapkan bumbu dan bahan tambahan untuk ditumis terlebih dahulu. Pada langkah terakhir biasanya berupa bentuk penyajian seperti pada langkah dan tiga. Lima teks prosedur yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, dinamakan A. Teks prosedur aktivitas, B. Teks prosedur protokol, C. Teks prosedur sederhana, D. Teks prosedur kompleks, E. Teks prosedur sistematis. Jawaban yang benar adalah D. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor, dan lain sebagainya. Enam, cermati pernyataan di bawah ini. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal, maupun non-verbal. Pernyataan di atas menggunakan kalimat, A. Interogatif, D. Imperatif, C. Persuasif, D. Naratif, E. Kompleks. Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan di dalam kalimat singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal, maupun non-verbal. Berupaya untuk mengajak dan mengimbau halayak, agar dapat menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Pernyataan yang bertujuan untuk mengajak dan mengimbau termasuk dalam jenis kalimat persuasif, yakni kalimat ajakan, bujukan, ataupun imbauan yang ditandai adanya kata ayo, mari, marilah, sebaiknya, hendaknya, dan sebagainya. 7. Cermati paragraf di bawah ini Cara satu ini memiliki konsep dasar menanam akar tanaman, yang kemudian akan tumbuh pada bagian lapisan nutrisi yang tidak dalam dan menjaga sirkulasi tanaman agar tetap mendapat nutrisi, oksigen, dan air secara baik dan tercukupi. Kata bercetak miring pada paragraf di atas merupakan konjungsi, A. Penambahan D. Tujuan C. Kausalitas D. Temporal E. Waktu Jawaban yang benar adalah D. Konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua unsur bahasa yang memiliki keterkaitan waktu, seperti sebelum, sesudah itu, kemudian, selanjutnya. 8. Sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Pernyataan di atas menggunakan beberapa kata teknis, yaitu A. Draenase Transportasi Sosial B. Draenase Transportasi Fasilitas Publik C. Transportasi Sarana Publik D. Bangunan Transportasi Ekonomi T. Fisik Bangunan Fasilitas Jawaban yang benar adalah B. Teks tersebut berkaitan dengan bidang sarana atau fasilitas umum yang ditunjukkan oleh kutipan, sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Kata drainase, transportasi, fasilitas publik yang merupakan paduan kata teknis yang tepat dan berkaitan dengan bidang fasilitas umum. 9. Berisikan perintah Imbauan atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat Pernyataan di atas merupakan ciri kalimat A. Interogatif B. Persuasif C. Imperatif D. Deklaratif E. Retoris Jawaban yang benar adalah C. Imperatif adalah jenis kalimat yang berisi perintah, imbauan, atau larangan melakukan sesuatu. Dalam kalimat imperatif selalu diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Contoh, pergilah, jangan keluar kelas, bantulah 10 di bawah ini merupakan unsur kebahasaan teks prosedur, kecuali A. Menggunakan kalimat deklaratif D. Menggunakan kata-kata kerja perintah C. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik D. Tidak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan E. Menggunakan pernyataan persuasif Jawaban yang benar adalah D. Unsur kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan kalimat deklaratif Menggunakan kata kerja perintah Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik Menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan Dan menggunakan pernyataan persuasif 11. Bacalah kutipan teks eksplanasi berkut Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat Akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika Yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node Fakta yang terdapat dalam teks eksplanasi di atas adalah mengenai A. Fenomena alam B. Terjadinya gerhana bulan C. Oposisi bulan dan matahari D. Gerhana matahari E. Kemiringan bidang orbit Jawaban yang benar adalah B Fakta yang terdapat dalam teks eksplanasi di atas adalah mengenai terjadinya gerhana bulan Hal ini dibuktikan dengan kutipan yang berbunyi Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari 12. Kegiatan memberikan permaknaan terhadap teks eksplanasi merupakan kegiatan A. Membandingkan teks eksplanasi B. Menganalisis teks eksplanasi C. Menginterpretasi teks eksplanasi D. Mengevaluasi teks eksplanasi E. Menyunting teks eksplanasi Jawaban yang benar adalah C Arti dari kata interpretasi adalah makna Sedangkan arti kata dari menginterpretasi berarti memaknai Jadi arti dari menginterpretasi teks eksplanasi adalah memaknai sebuah teks secara baik Atau menafsirkan sebuah teks dengan baik secara eksplisit maupun implisit 13. Perhatikan kutipan teks eksplanasi berikut Pembelokan cahaya masing-masing dari warna pelangi tersebut akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda Sehingga dari pembelokan cahaya tersebut bisa menghasilkan warna-warni yang memukau pada pelangi Kesalahan yang terdapat pada kutipan teks eksplanasi di atas adalah Jawaban yang benar adalah B Kesalahan yang terdapat pada kutipan teks eksplanasi di atas terletak pada penggunaan konjungsi sehingga Konjungsi sehingga merupakan konjungsi intrakalimat Sehingga hanya bisa menghubungkan klausa-klausa dalam sebuah kalimat Oleh karena itu, kalimat kedua dan ketiga seharusnya dibuat menjadi satu kalimat Sebagai pilihan, konjungsi sehingga juga dapat diganti dengan dampaknya agar kalimat kedua dan ketiga tidak perlu dibuat menjadi satu kalimat 14. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas Sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses kejadian dengan jelas Pernyataan di atas merupakan salah satu langkah-langkah urutan kejadian teks eksplanasi dengan pola pengembangan Jawaban yang benar adalah C Pernyataan pada soal merujuk pada pola pengembangan proses Yaitu pola pengembangan ini disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena Atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa 15. Salah satu ciri dari teks eksplanasi adalah informasi yang dimuat bersifat faktual Maksudnya, informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi adalah A. Suatu hal yang baru saja terjadi D. Peristiwa yang mengandung kebenaran dan nyata C. Fenomena yang sudah pernah terjadi D. Hal yang berdasarkan ilmu pengetahuan E. Fenomena yang nyata dan baru saja terjadi Jawaban yang benar adalah B Informasi bersifat aktual juga dapat dikatakan sebagai informasi yang dimuat berdasarkan fakta Faktual dalam KBB memiliki arti berdasarkan kenyataan, mengandung kebenaran Berdasarkan hal tersebut, maksud yang tepat dari faktual adalah peristiwa yang mengandung kebenaran dan nyata 16. Perhatikan kalimat berikut Kemerdekaan yang ditawarkan penjajah diterima pemerintah Indonesia Diam-diam pemerintah Indonesia menyusun rencana untuk merdeka dengan hasil jerih payah sendiri Konjungsi antar kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah A. Sebab, B. Tetapi, C. Sedangkan, D. Akan tetapi, E. Meskipun Jawaban yang benar adalah D Konjungsi antar kalimat adalah kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain Untuk mengisi bagian rumpang, konjungsi antar kalimat yang tepat adalah akan tetapi Konjungsi tetapi, sedangkan, dan meskipun adalah konjungsi intra kalimat 17. Perhatikan kalimat berikut Salah satu warga, Yudi yang terlihat masih berusaha membersihkan lumpur dari rumah miliknya Mengatakan bahwa ia kesal dengan kondisi tersebut karena memengaruhi aktivitas warga Pada kutipan di atas, fungsi keterangan tempat terdapat pada kata atau frasa A. Salah satu warga, B. Lumpur, C. Dari rumah miliknya, D. Kondisi tersebut Jawaban yang benar adalah C Keterangan tempat dalam kalimat terdapat pada kata atau frasa yang menunjukkan letak suatu tempat atau asal tempat Pada kutipan di atas, fungsi keterangan tempat ditunjukkan oleh frasa dari rumah miliknya 18. Perhatikan kalimat acak berikut 1. Agar selalu terhindar dari bencana alam gempa bumi 2. Penduduk dekat gunung berapi harus selalu waspada 3. Gempa bumi sering terjadi di daerah gunung yang berapi 4. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi Urutan tepat kalimat acak tersebut agar menjadi teks eksplanasi padu adalah A. 4321, B. 3241, C. 1324, D. 1234 Jawaban yang benar adalah A Urutan tepat kalimat acak tersebut agar menjadi teks eksplanasi padu adalah gempa bumi adalah getaran yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi Gempa bumi sering terjadi di daerah gunung yang berapi Penduduk dekat gunung berapi harus selalu waspada Agar selalu terhindar dari bencana alam gempa bumi 19. Bacalah petikan teks eksplanasi di bawah ini dengan saksama Untuk mencegah penyebaran virus corona Sebaiknya rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun Menggunakan masker ketika keluar rumah Dan menghindari kerumunan Kata penunjuk waktu pada teks eksplanasi di atas adalah A. Rajin-rajinlah, D. Dengan sabun, C. Ketika D. Keluar rumah Jawaban yang benar adalah C Yang termasuk dalam konjungsi temporal Yaitu ketika, kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya, dan belakang ini, akhir-akhir ini, dan sebagainya Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa kata penunjuk waktu pada teks eksplanasi di atas adalah ketika 20. Perhatikan penggalan teks eksplanasi kompleks berikut Tape ialah makanan fermentasi tradisional yang terbuat dari berbagai karbohidrat, terutama dari singkong, beras putih, atau beras ketan Tape ialah salah satu makanan yang sering disajikan pada acara-acara pesta pernikahan di Jawa Penggalan teks eksplanasi komplek tersebut tergolong ke dalam bagian A. Penjelasan umum B. Penjelasan proses C. Penutup D. Keluar E. Pembukaan Jawaban yang benar adalah A Penggalan teks eksplanasi komplek tersebut tergolong ke dalam bagian pernyataan umum karena berisi informasi penjelasan secara umum tentang topik yang dibahas Hal itu dibuktikan dalam kalimat, tapi merupakan salah satu makanan yang sering disajikan pada acara-acara pesta pernikahan di Jawa Terima kasih telah menonton!